Setelah 2 kali minum obat pelancar height saat dia di kamar mandi di rumah majikannya tiba-tiba terjadi kontraksi yang rasanya sangat sakit dan keluarlah membayi yang berusia baru 24 minggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP Welcome back to my channel Berita hari ini dari Taiwan dan juga dari Hong Kong ya teman-teman yang pertama dari Taiwan mengenai pekerja migran di konstruksi atau kuli bangunan mereka mendapatkan tindak eksploitasi Legislator Partai Kekuatan Baru Chiu Shenshi dan Tiwa mengadakan konferensi PES bersama pada hari Jumat 13 Agustus menuduh bahwa kontraktor konstruksi jalur Sanying membayar rendah pekerja migran RSEA adalah salah satu perusahaan yang dikontrak oleh pemerintah kota New Taipei untuk membangun jalur MRT Sanying Sebuah proyek besar dengan anggaran 34 miliar NT dollar Tiwa mengatakan bahwa selama 2 tahun pekerja telah dibayar gaji pokok hanya 9.677 NT dollar per bulannya Dan bekerja hingga 176 jam lembur per bulan Selain 2.000 NT atau 4.000 NT yang diberikan kepada para pekerja untuk menutupi biaya hidup di Taiwan Gaji juga dibayarkan oleh mitra bisnis RSEA di Indonesia PT Wijaya Karya atau WIKA dalam mata uang rupiah Menurut Tiwa sebelum datang ke Taiwan pekerja diminta untuk menandatangani kontrak kerja dengan PT Wijaya yang syarat pembayarannya mengikuti standar gaji Indonesia Pekerja menerima slip gaji dari RSEA yang seluruhnya ditulis dalam bahasa Indonesia Pembayaran lembur mereka dengan nilai 47 NT dollar per jam Dibagikan secara tunai di lokasi konstruksi Padahal secara hukum setiap pekerja berhak atas total 54.813 NT untuk pekerjaan sebulan Yang terdiri dari upah minimum 23.800 NT dan lembur hingga 31.000 NT lebih ya Dan mereka hanya menerima 20.000 NT lebih Ini menimbulkan pertanyaan kemana sisa uang sebesar 34.000 NT lebih Kata Presiden Tiwa dia mengatakan kasus tersebut tidak boleh diperlakukan hanya sebagai perselisihan perburuhan Dan pihak berwenang harus menyelidiki apakah korupsi atau kegiatan kriminal lainnya terlibat Seorang perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja atau MOL mengatakan Karena wika tidak memenuhi syarat untuk memperkerjakan pekerja migran di Taiwan RSEA adalah manjikan yang sah dari para pekerja Dan karenanya harus bertanggung jawab dan mematuhi kebijakan resmi Jika penyelidikan menemukan kebenaran dalam tuduhan pekerja MOL akan mencabut izin kerja RSEA dan mendenda hingga 1 juta NT dolar Bismillah kita doakan bersama-sama ya teman-teman Semoga hak para pekerja migran Indonesia para teman-teman kita ini Bisa terpenuhi dan juga masalah ini bisa segera selesai Amin amin ya robbal alamin Dan untuk pihak terkait yang telah membantu menuntut memperjuangkan hak pekerja migran Indonesia Terima kasih Next berita dari Hong Kong Dilansir dari apakabar online.com Namanya Ika Wilantika Usianya masih 24 tahun dan sempat membuat geger Jakarta Media Hong Kong Pada akhir tahun 2020 lalu Kemarin pada hari Senin 16 Agustus 2021 Mendapat keputusan hukum di pengadilan Distrik Timur Setelah sempat menunggu selama lebih dari 8 bulan Dan lamanya sejak perbuatan Ika terungkap usai diketahui majikannya pada hari Selasa 8 Desember 2020 silam Hingga hari ini bagi Ika merupakan hari di mana dia mulai menjalani kurungan penjara Adakah teman-teman yang masih ingat dengan kasus PMI Hong Kong ini Dulu sempat heboh banget ya Ika ini diduga membuang bayinya yang baru berusia 24 minggu dengan dibungkus kain dirangkap plastik dan ditaruh di tempat sampah dapur majikannya Hal itu terungkap setelah seorang majikan di Wahai House, Tung Hei Kho 38 Yuhing Road, So Kewan terkejut menemukan sesosok bayi baru lahir di dalam kondisi dibungkus kantong plastik di dapur apartemennya Pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Majikan tersebut langsung menghubungi aparat kepolisian dan menyampaikan temuannya Dan tak lama berselang, polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP Tak memakan waktu lama, investigasi yang dilakukan polisi mengerucut pada seorang PRT asing asal Indonesia yang menjadi pelakunya Di persidangan, Ika mengaku tidak menyadari kalau dirinya mengalami kehamilan Sebab selama ini Ika selalu rutin melakukan suntik KB sehingga kehamilan yang dia alami tidak pernah dia bayangkan Sakit perut yang dia rasakan dia carikan jalan keluar dengan meminum obat pelancar Haid Sebab dirinya menduga siklus Haidnya sedang tidak normal Sebagaimana yang sering dia alami sebelumnya bahkan sejak ada di Indonesia Namun di luar dugaan Ika dengan dua kali meminum obat tersebut Obat pelancar Haid tersebut ya teman-teman Saat dirinya berada di kamar mandi Tiba-tiba terjadi kontraksi dan rasanya sangat sakit Dan keluarlah orok bayi yang berusia 24 minggu dalam keadaan tidak bergerak sama sekali Jadi bisa dibilang Mbak PMI ini mengalami keguguran ya teman-teman Mengetahui dia baru saja melahirkan Ika menjadi ketakutan takut akan kehilangan pekerjaannya Sedangkan di kampung halamannya dia memiliki seorang anak yang harus dia kirimi uang setiap bulannya Dan beritanya Mbak PMI ini baru saja bekerja di rumah majikannya itu sekitar 2-3 bulanan Jadi baru banget disitu Karena itulah Ika berusaha menyembunyikan apa yang dia alami dari majikannya Kemudian meletakkan bayinya tersebut Sampai kemudian majikan mengetahui dengan sendirinya Sebelum Ika sempat mengeluarkan janin tersebut dari rumah majikannya Kemarin pengadilan tidak mengungkap ya dengan siapa Ika mengalami kehamilan Setelah pengadilan mendengarkan dan mempertimbangkan Ika yang merasa yakin tidak mungkin mengalami kehamilan Rantaran dia secara rutin melakukan suntik KB Sehingga hal tersebut meringankan putusan hukuman yang diputuskan oleh hakim Menjelang jam 11 siang waktu Hong Kong dari lantai 6 gedung pengadilan distrik timur Pada hari Senin 16 Agustus 2021 PMI bernama Ika Wilantika yang tergister dengan nomor perkara ESCC 2665-2020 bebas dari tuduhan pembunuhan Namun tidak bebas dari tuduhan penelantaran senasah dan menyembunyikan kelahiran Kedua tuduhan tersebut membuat hakim mengganjar Ika dengan kurungan penjara selama 12 bulan dipotong masa tahanan Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 selamat menikmati